Kali ini operasi justisi digelar di kawasan Jalan Terusan Dieng, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Dalam reziah masker kali ini, petugas gabungan dari Polsek Sukun, Koramil Sukun, serta Kecamatan Sukun menghentikan setiap pengendara maupun pejalan kaki yang tidak memakai masker. Total ada 22 pelanggar yang terjaring dalam operasi justisi kali ini. Pelanggar dikenai sanksi sosial yakni mengucapkan janji akan disiplin memakai masker hingga menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Menurut Kecamatan Sukun, Widi Ewirawan, kesadaran masyarakat mengenakan masker sudah meningkat. Mayoritas pelanggar yang terjaring tidak memakai masker karena alasan lupa. Secara umum kesadaran masyarakat sudah meningkat. Yang mereka tidak pakai, yang kena masker, operasi masker sekarang ini kebanyakan lupa dan mereka sudah punya. Yang kedua, kegiatan ini kita tetap berlangsung selama sebulan penuh ke depan juga tetap kita langsungkan. Mengapa? Karena kita mengingatkan terus kepada masyarakat bahwa corona masih berlangsung. Widi menambahkan razia masker akan terus digelar setiap harinya di setiap titik yang berbeda. Hal ini untuk terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi masih ada dan menerapkan protokol kesehatan yakni mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, serta menjaga jarak adalah kunci untuk terlindung dari paparan virus corona. Lidia Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur